And I think selama ini orang mikirnya NFT itu karya-karya art, sebenernya salah, yang gue suka adalah Lo beli tadi berapa? 4,5 jadi 16, berarti naik berapa kali ya? Apakah semua NFT akan seperti itu atau? Restorannya udah jadi, udah gitu kita semua yang mau masuk gak punya, yaudah cuman ngeliatin dari dalem, itu siapa aja sih orang-orangnya Kan karena orang mau in certain community kan, lo bisa mau jadi temennya Kevin Susanto, mau temennya Olin, mau temennya Bong, itu kan kayak ada sebuah kebanggaan Kayak misalkan gue punya AvaRek gitu, terus gue misalnya gak kenal sama Olin, gue bilang, eh gue punya ini nih, jadi lebih close gitu ya Mungkin Karasuru kan Episode kali ini kita akan bahas mengenai the future of crypto atau NFT investment Dan mungkin gue mulai dari Bro Jejo dulu Oh, hey guys Thank you Joe Perkenalkan nama saya Jejo, kalo buat Baman yang tau Gak usah dikenalin ya Gue founder dari Karavuru kali ya Ya oke, thank you juga buat Olin Ya halo Mungkin boleh kenalin sedikit Aku Agatha Carolina, aku architect dan interior designer, cuma ada brand juga monster, dan lagi seneng koleksi NFT juga Dan kalo circle gue ya, cewek, wanita itu dua nih, lu sama si Pao-Pao Gula Kevin, mungkin boleh kenalin ya Ya, hi semuanya, saya Kevin Susanto, saya chief queen officer dari NPGO, dan juga NFT enthusiast, been in the NFT space Barang Jejo, Olin juga, untuk project Average, dan juga kita advice di banyak project NFT Ya, nah ini interesting banget, karena basically, walaupun, lu 8, 8, 8, 9? Gua 93 93, kayaknya paling muda nih Paling muda dia Kita seumur Lapan-lapan 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 ya Gua 87, gua pengen tua ya berarti ya Jadi, basically sebenernya, ya 13 tahun terakhir gua jalanin bisnis yang bisa dikatakan konservatif lah Jadi kayak real estate Kalau orang Indo mungkin ngomong bukan real estate kali ya Orang Indo tuh ngomong property Property Dan sebenernya kalau orang kan beli property itu karena value Dan value juga bukan karena propertynya basically, tapi karena certificate-nya Jadi, bayangin kayak misalkan gua punya, gua ngaku nih Gua menguasain satu gedung misalkan di daerah SCBD Kemudian, tapi gua gak punya certificate-nya Di sini sebenernya gak ada value juga, gua gak sejual sih sebenernya Nah, kemudian tiba-tiba 6 bulan terakhir ya, tahun terakhir gua liat kayak, oh ada satu istilah baru namanya NFT Dan gua pertama anggap itu kayak, well tuh mungkin cuma dibuat orang Supaya orang semua masukin uang ke sana, skem atau apa-apa Cuma terakhir gua liat, bener juga, ini kan sebuah smart contract Sebuah digital certificate yang membuat sesuatu itu jadi value-nya gitu Kayak misalkan ya, kita beli rolex, ada tuh yang harga murah tapi gak ada certificate-nya Betul Gitu kan, gua mungkin mulai dari Jeju dulu Kira-kira buat orang awam, semi-awam lah Jadi gua anggap mungkin di sini udah lumayan ngerti tentang blockchain dan crypto Semi-awam, kira-kira NFT itu apa sih kalau boleh jelasin secara sih, katanya bro NFT kan sebenernya digital asset kan, yang dimana dia punya di dalamnya ada smart contract Yang kasih tau lu untuk punya proof of ownership Mungkin sebagai contoh, gua kasih contoh deh misalnya kayak gini deh Misalnya kita ke jaman dulu nih, kita ngeliat, kita kalau sekarang ini ke Paris gitu Kalau kita ngeliat Mona Lisa, gambar Mona Lisa Sekarang kita tau dimana sih kalau itu Leonardo da Vinci yang bikin sekarang gua tanya Apakah gara-gara dia taro di museum France itu, itu asli Karena itu pasunya Yang aslinya udah diumpetin atau dicuri sama orang Tapi kalau Leonardo da Vinci hidup umurnya Tahun 95 atau tahun 2000, dia bikin NFT kan Dan ada proof of ownership dan itu keluar dari dia punya karya So, I think kita bener-bener di fase early banget Kita bener-bener mempelajari dan bener-bener yang gua lakuin sekarang ini Bagaimana kita gak konsepin supaya NFT ini bisa berhubungan antara digital dan real life Itu sih yang aku dan yang lagi aku pelajarin gimana supaya Sebagai contoh, mungkin kita lebih gampangnya ya Anggep kita suka main golf nih Main golf, biasanya ada membership, bener gak? Wah mahal tuh Membershipnya berapa tuh, satu orang Mungkin waktu pertama 300 juta 300 juta sebulan Bolong Indah dan sebuah emang Setahun gitu Tapi membership itu gak bisa terlalu banyak kan Karena kalau terlalu banyak gak jadi membership Jadi dilimitin nih Nah gitu, anggap aja 5.000 orang Di Pondok Indah 5.000 orang doang Dan ketika membership ini full Si Pondok Indah tuh gak bisa bikin baru Isu baru Dan supaya ini terjaga Berarti kalau orang punya membershipnya golf ini Dia mesti ngebeli dari existing member Which is artinya resell Nah itu mungkin kata mirip kayak NFT Nah ketika orang beli Pondok Indahnya dapet harganya nih Bahasa itu dapet harga keuntungan dari resell tersebut Tapi dengar ada NFT lu bisa charge royalti Bisa dapet royaltinya 5% Nah sekarang kita Kalau sekarang Pondok Indahnya tidak dapet Tapi kalau Pondok Indah bilang Enggak Kita tahun ini member jenisnya pake NFT Gua rasa Pondok Indahnya makin kaya Iya Itu sebagai contoh Jadi kita masih tau NFT itu Bisa ada royalti Proof of ownership Digital asset Dan And I think Selama ini orang mikirnya NFT itu karya-karya Sebenernya salah Yang gua suka adalah Utility Utility nya Dan itu bisa dipake banget dengan real world Itu sih Jadi kalo misalkan Gini mungkin dulu awal-awal orang gak terlalu banyak ngomongin NFT Sampai Gini mungkin dulu capek ya Lo capek ya Bro itu gua sampe Gua jujur sempet Di kontak juga sama pihak Bozali juga untuk temenin dia juga Ke acaranya si om Om Daddy Akhirnya sama Siah Panop Siah Panop aja gua Gua lumayan Ngo di belakang aja Cuman emang bener itu salah satunya Pertama yang ngebeli Gua juga yang ngebeli Dan gua juga yang kayak Suruh anak-anak Jejo yang beli paling banyak Iya Beli nih Gua saling-gua saling geng Ya Dan Ya di dunia NFT ya Itu semua bisa terjadi sih Jadi basically akan ada Orang-orang Akan ada masa-masa dimana Orang-orang tuh semua akan coba Karena setelah Gozali kan orang bikin foto apa? Siomai Iya Makanan Baju anak Iya tapi basically balik lagi Ya ke utility Community Iya Kalau Olin sendiri Lu kan arkitek nih Dan Ya gua udah tau lah Project-projectnya banyak banget Di Di komersil ya Jadi di cafe-cafe hits di Jakarta Dan Apa yang membuat Lu akhirnya memutuskan untuk Bisa interest juga untuk Di NFT atau Memang ada plan gak? Misalkan karya arsitek lu Misalkan di NFT kan Ya Honestly kalau gua Pertama kali gua suka NFT Karena gua suka artnya Gitu Kenapa? Kenapa? Karena Even though Jejo tadi bilang NFT is not only about the art Tapi pertama kali Gua Ibaratnya fall in love with NFT Because I love art Gitu Dan gua Dari gua punya brand monster Gua selalu Try to support emerging local artist Untuk mereka bisa Kayak berkarya Dan kita kayak Dulu tuh kalo di monster Kita ada namanya Community Scene Stillers Jadi Itulah emerging artist gitu Mereka bisa submit Karya ke kita Dan we produce t-shirt Dan mereka dapet Percentage dari t-shirt Yang diproduce Nah with that Gua kayak ngerasa Wah ini NFT ini menguntungkan Untuk seniman ya Gitu Karena menurut gua Gua ngeliat banyak banget Seniman Yang misalnya Mereka belum bisa Gain reputation Atau name Mereka tuh susah banget Untuk mendapatkan profit Gitu Kayak Mereka jual baju nih Contoh jual baju Kalo misalnya lu belum Siapa-siapa Lu jual baju juga Gak gampang Dan lagi Kayak gua kenal banyak banget Art galeris Dan juga kurator Itu juga untuk Lu bisa Masuk ke dalam galeri Prosesnya panjang banget Lu harus kenal kurator Ada politik-politik dunia seni Terus lu harus kenal ini Itu Supaya karya lu bisa dipajang Baru untuk dipajang Belum terkenal Jadi It's a very long route Nah with NFT Gua rasa itu Dikat tuh Langsung gitu Jadi Seniman itu Creator Mereka bisa langsung Communicate with their audience Yang emang Into Art gitu Walaupun NFT ada macem-macem Gak cuma art Ada music And other things Yang kayak Jejo bilang It depends on the utility And all Cuma Gua suka banget Pertama karena itu Then I met Jejo Waktu itu kita lagi Opening Atmos Jejo cerita soal NFT He had a discussion With Nick Marissa Gua udah interested Makanya pas gua ketemu Jejo Jejo jelasin I'm very interested In that Jadi gua dengerin Kita ngobrol ya Jej Gua tuh ada Ini nih Partner gue Di Monster Ada Nick Dan Mike Nick ini nih Dia web developer And I think He's very good Gua bilang Terus Jejo bilang Ya udah Seteh Seteh Itu kita bertiga Masih sama-sama Gue Nick Mike We know NFT But we don't know Gak belum dip lah Kita belum tau sedalam itu Because That was Really Oh iya Masih ya Masih lumayan baru Di September September Yaudah Lumayan connect ya Yang tadi si Apa Ali cerita bahwa Kalau dulu kan Memang harus ngelewati Banyak banget tuh Kayak Prosesnya panjang Sekarang kan langsung Ini Connect juga dengan Web 1 Web 2 Dan web 3 Dimana web 3 itu kan Memang From community To the brand Jadi community Yang menciptakan brand tadi Membentuk brand tadi Ya bener Jadi dari situ Kita mempelajari banyak Dan awalnya Kalau gue mungkin kebalik Karena gue awalnya Bukan beli NFT dulu Tapi bikin NFT dulu Langsung dibikin Jadi gue tau Gue liat gitu Mungkin kalau Jejo, Kevin gitu Mereka udah main NFT Dari lama Jadi mereka Memang butik Dan lain-lain Cuma kalau gue Gue tertarik With the community Tapi begitu Jejo jelasin Kenalin dan lain-lain Jejo langsung aja Bikin aja yuk Oke nih Menarik Pokoknya dimana Ada yang Lagi booming Disitu ada Jejo Ya gitu Kalau menurut gue Gue suka challenge Orangnya Jadi buat gue It's something That I don't understand At that time Gue kayak Wah Itu gue bukan orang yang Tech gitu ya Gue gak tech Tepatnya Tapi kayak buat gue Oh ini interesting Because I want to know And I want to learn Yaudah kita sama-sama Sebenernya Mungkin yang lebih ngerti Kevin, Jejo Mereka kasih tau All the knowledge Dan I have Nick Partner gue yang Very tech Genius gitu Jadi dia yang lebih Kayak Go in details With all the back And front And dia lebih ngerti Gitu But kita lebih Creating the story With Jejo Dan lain-lain So after Avarik Dari situ gue Lebih fell in love With NFT lagi Dan gue mulai Collecting And creating My own collection Walaupun Belum kayak mereka In addition Mungkin gue tambahin Sedikit kali ya Jadi dimana Orang kelihatannya Kayak dengerin Ceritanya Olin Kayak gampang Waktu Avarik Gue literally Kita 3 minggu itu Gak pernah tidur Tiap hari meeting Bisa pernah Setiap malam Jum 10 malam Jum 10 malam Itu fail Itu udah punya feel Udah punya feel Kayak film Gak sih Mirip Kalau kita film Itu baru Minggu pertama Itu gak hit Berapa ribu penonton Udah Sudah Ini boro-boro Jangan gak itu Ini kita Udah mau Marketing aja Udah tau Dari awal 3 hari Kita lanjut Ini short Kayaknya enggak Udah ada Dapat feel Itu sejahat Itu dunia NFT Dan You know what Sesamping lagi Tiap minggu trendnya Benda-benda Karena Bisnis early kan Tapi seru banget Justru ya Seru banget Karena lo harus Bukan berarti Kayak lo udah bikin Satu Dan lo bisa bikin Kedua Ketiga Dengan sukses Belajar lagi Lihat marketnya Lagi Jadi Orang-orang ini Hebat Nih Gue penasaran Ini Ini hoodie Dari Muten Ape It's part of Muten Ape Club Punya collection Jadi In story short Kalau misalkan NFT sendiri It's all about community Dan utility Itu bakal Membantu banyak Misalkan Kalau di collection ini Yang mereka lakuin Sekarang adalah Akan launching game Dan juga akan Launching token Jadi ada kegunaannya Untuk Ibaratnya The reason for people to hold Itu merupakan Salah satu hal yang penting Karena Kalau misalkan Orang-orang hold Ada jual-beli Disana baru ada Transaction volume Untuk si Brand owner IP owner tersebut juga Dan lo jadi Gak perlu Rolex lagi Bulu ya Karena ini udah jadi New Rolex NFT is the new flag Sekolah lagi Wah ini udah gak perlu Rolex lagi Gitu Nanti sekarang Apalagi kalau kita Bila Twitter Twitter baru Launching Namanya Blue Check Which is Untuk Verify Pasang profile picture Lo Verify Itu Lo mesti connect ke NFT Lo Baru bisa pake Picture Jadi kalau misalkan Profile picture lo Gak ada blue checknya Artinya itu fotonya Bukan punya lo The NFT is not yours Jadi Ini bener-bener Bakal Apa ya Change the whole game Jadi ini bukan Verified Bukan ya Jadi lo kalau pake itu Berarti menandakan Emang dompet lo Ada itu gambar Segila itu Maksudnya Can you imagine Dulu kita ngambil gambar Jadi Google Google Save Save Seller Sekarang You need to apply Bisa harganya Lebih mahal Daripada Labuji Nah ini ngomongin harga bro Ini berapa Lo invest berapa Kira-kira waktu itu Dan sekarang udah Kalau ini Gue invest Awal banget Pas lagi dip ya Harganya sekitar 4,5 it 4,5 it Itu berarti Sekarang 50 ya 50 juta ya 4 x 5 Sekarang 4 x 4 Eh ya 40 lah Sekarang ini Sekarang ini For price nya sekitar 16 it Kali 4 Kurang lebih Mungkin 700 jutaan Satu gambar Satu gambar Dan ya lo punya banyak gambar Gambar muat Dan basically Jadinya ya Gak perlu beli properti Physically Beli properti ini Ini kayak Satu studio Iya bener Satu apartment studio Iya bener Iya kan Dan lo beli tadi Berapa 4,5 4,5 jadi 16 Berarti naik berapa kali ya 4 x 4 x 4 x Medium berapa bulan 3 bulan 3 bulan Nah itu perlu Ini gak Maksudnya Apa yang perlu kita tahu Maksudnya kan Apakah semua NFT akan seperti itu Atau Enggak Jadi Kalau NFT itu Kembali lagi ke Utility dan juga Community Mungkin Setiap Minggu itu Pastinya kan ada Project-project baru Yang launching Floor price nya bisa tinggi Tapi apakah Pertanyaannya bisa sustain Belum tentu Kecuali emang Holder-holdernya itu Semua Percaya Dan gak Langsung flip for profit Tapi kalau misalkan Emang untuk Pemain-pemain yang Udah Lumayan lama In the space Ya mungkin mereka masuk And when they Get good profits They invested back to the Blue chip projects Karena Ibaratnya Blue chip projects ini Yang fluctuation nya Gak akan Sepalm endam New projects Ibaratnya kayak Kalau compare besenya Di dunia saham Banyak saham gorengan Banyak saham blue chip Gitu kan Saham gorengan Bisa beggar Tapi kalau saham blue chip Stable Tapi ya Maik terus Yang blue chip sekarang apa Bored Apes Bored Apes Cyberkong Cool Cats Neo Tokyo Pokoknya kalau Volume nya udah tinggi Mereka juga Stable in price Stable nya di dunia NFT juga Lumayan Ya maksudnya 3 bulan lalu Itu cuma 4 Sekarang 14 Tapi 3 bulan kemudian Bisa 4 lagi Terus kalau kayak Bored Apes nya Itu kemarin sempet turun Sampai 30 it Sekarang Lompat ke 80 it Nah kalau misalkan gue nih Di property Itu bisa gak sih Di relate Karena gue liat kan sekarang Bisa banget Bisa banget Maksudnya itu yang gue Sebenarnya mau coba Gue sebagai Part of Artifat Yang istilahnya Kita buat buat NFT launch Kita mau nih Ketemu orang Bisa Karena kita ada lahannya Kita ada lahannya Jadi Kita ada lahan yang Quat big Apa namanya Dimana Lahan ini Dia jadi Akan jadi tempat juga Untuk G20 summit Yang di 2022 Sebenarnya kan tempatnya Di Labuan Bajo Dan di Bali Harusnya sebenarnya Di Labuan Bajo Cuma karena COVID Gak keburu Bikin mais nya Jadi dia di Bali Dan nanti ada ceremonial Juga di Labuan Bajo Nah kita ada Sekitar 300 hektare Nah itu kan jadi Kawasan ekonomi khusus Beberapa brand besar Kayak ITDC Sudah masuk disana Nusa 2 grup Kalau misalkan di Bali Nah kawasan itu tuh Kawasan ekonomi khusus Pariwisata Yang nanti plannya Ini belum disahkan Tapi akan disahkan Itu nanti Ya gak ada VAT Jadi gak ada Kalau di Batam sudah Memang di Batam itu Kawasan ekonomi khusus Perindustrian Terus nanti dia akan Disana akan dijadikan Sebagai prototipe Daerah yang memang Kendaraan hanya Boleh EV Terus udah gitu juga Bener-bener Sustainable development Kerjasama sama Banyak banget ini Nah gue pikir itu Akan jadi tempat Yang bagus banget Untuk bisa Bisa di Dienftikan Kalau menurut gue Maksudnya ini Gue kasih contoh ya Ini kerjaan gue Kerjaan gue Ngekonsepin Dapet ide Biasanya gue Kalau lagi Bung air besar Harganya keluar Terus dari situ Dan semua berhasil Berhasil Kali ini Ya lu konsep Maksudnya Lu jualan nih Lu jualan Apa misalnya Apartemen Di tempat yang Lu bilang Di Nusa 2 tersebut Itu lu bikin Dari yang paling murah Studio Apartment Pan house Semuanya di Nftikan Jadi kalau orang beli Yang sebenarnya Lu tuh beli Apartemen aslinya Lu bisa do that Dan itu Sebenarnya Lu terima investor Tanpa Harus Galang dana Bener-bener Cuma penjualannya Through NFT Dan orang yang punya NFT Dia punya akses Untuk Punya certificate Of ownership Sebenarnya itu Jadi kalau lu lihat Ada namanya City Dow Itu tuh dia udah bikin Emang kayak gitu Jadi ini tapi di luar ya Jadi dia jual Sertifikat tanahnya Jadi bener-bener Sertifikatnya Jadi NFT Gitu Lu lihat ya itu Bisa sertifikat Bisa juga Apa namanya Directionnya Juga bisa Jadi bisa Proof of ownership Selain itu Bisa Apa ya Namanya Gimana cara Connectingnya aja Ke real life Propertinya Ya Nah cuma yang masih Questionable Maksudnya gue Kalau ngobrol gitu Dito Dan lain-lain Ini Maksudnya Kita punya Ada misalnya Tanah nih Kecil di Bali Tadinya kita pengen Mikir Oh Bali ini Bisa menjadi Apa ya Satu 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 titik berangkat Kenapa? Karena orang di Bali Kebanyakan sekarang Main crypto Kayak most of The expat di Bali Yang tinggal di Bali Mereka tuh Banyak banget yang main crypto NFT dan lain-lain Nah berarti kan Udah ada market ya Nah cuma gimana Caranya lu bisa Meletalize Between those two Karena kan itu Sebenarnya trust ya Menurut gue NFT kan sekarang masih trust lah Sebenarnya Bisa aja lu bikin Terus lu Cabut gitu Tapi ini Kalau cabut Dan how gitu Maksudnya sertifikat gue Apakah itu tetap berlakukah Secara Secara hukum Atau emang enggak gitu Atau cuma di dunia NFT Nah Connectingnya itu Yang menurut gue Masih gray nih Gitu Mungkin kalau itu Udah kayak Lu bisa di Lebih kayak Iniin Bisa dikaitin Dengan benar Dengan baik gitu Harus pastinya Mereka perbenaran lain-lain Bakal gila banget sih Selama Makanya Sebenarnya kayak gini Ini yang mungkin Bahannya NFT ya For example Gue bikin NFT Gue jualan Mungkin gue jualan Gue ngakunya Gue punya tahannya di Bali Gue bikin apartment Ya kalau lu beli Lu punya Lu punya Apartment yang Apartment Ownershipnya itu Misalnya room 107 tuh lu punya Room 108 Kayak begini Dan ketika Udah kekumpul Sold out Gue kabur Itu bisa aja Dan Gue gak bakal kena polisi Reasonnya Why? Karena Lu udah dijanjikan Dapet NFT Udah selesai Udah dapet aset Udah dapet aset Gak salah Cuman Makanya Gue itu selalu Setiap kali bikin NFT I will dox myself Jadi gue kasih tau Ini gue Dan gue gak takut Untuk Kasih liat Diri gue Biasanya lumayan mirip Sebenernya kayak Real property Karena kalo kita jual property itu Kita pasti inden Kita gak ada yang kita bangun dulu Kita jual Dan kita bisa aja memang Ya rak pul tadi Cuman Karena kita punya Nama baik Kita pilih Tapi kalo property gitu Kan ada badan hukumnya dong Terus ada AJB lah At least Atau gak PPJB Sebelumnya Mungkin gak ada Orang bisa ngesu Misalnya kayak Oh gak jadi dibikin Nah kalo kita How Betek Makanya banyak juga Project-project NFT Yang luar sana Yang gak kasih tau Foundernya siapa Itu banyakan juga rak pul Jadi Harus bener-bener hati-hati Kalo misalkan mau investasi Di NFT Scamnya banyak Makanya Kalo sekarang Ada NFT Dan gitu Ada Yang bikin siapa Jejo Jadi lagi bikin apa nih Sekarang Lagi bikin apa nih Jadi biasa Kalo gak gitu Ya nama baik Jadi gue liat kayak Jejo ini Gary V nya Oh Jejo V South East Asia Gak Coba menurut gue Itu sih Instead of kita cari uang Mendingan kita jaga nama baik Dan itu lebih sustain Karena banyak orang kan NFT itu jadi Kayak isanya Cash grab banget ya Tapi kalo lu Sustain nama lu banget You can make a project Dan setiap project lu berhasil Nama lu makin bagus Dan itu pengaruh banget Di real life Kayak misalkan Utility yang fisik itu ya Kemarin gue lagi liat Si Gary V Dia launch The first NFT restaurant Fly fish Fly fish club Dan itu gue liat Ya quite interesting Karena dia jual mahal banget Kalo gak salah 4 it ya Iya 2 setengah Sama 4 setengah Pesengah itu 2 yang biasa 4 setengah yang makasih Oke Jadi itu ya Ratusan juta lah Dan dia launch berapa ya Seribuan lebih 1.500an lebih ya Lebih kayaknya Ya dikit lah Pokoknya Membership Dan restorannya Belum ada loh Karena itu Buat bikin restoran ya Oke Jadi basically itu Fundraising gitu ya Fundraising Kedua Yang tadi gue bilang Gue bilang NFT itu Yang paling bisa Paling deket sama kita Adalah membership 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 Community Community gitu ya Membership And community Yes Oke If you are proud To be in the community You will hold your NFT And not Sweep it for profit Yes Maksudnya Bisa bayangin Restorannya udah jadi Dari gitu Kita semua Yang mau masuk Gak punya Yaudah cuman Niatin dari dalem Itu siapa aja sih Orang-orangnya You have Kan karena orang Mau In certain community Lu bisa Mau jadi temennya Kevin Susanto Mau temennya Olin Mau temennya Bong Itu kan Kayak ada Sebuah kebanggaan Kayak misalkan Gue punya Avarik Itu terus Gue misalnya gak kenal Nama Olin Gue bilang Eh gue punya ini Jadi lebih Lebih close gitu ya Mungkin Karafuru Kayak gitu Ya maksudnya Mungkin ya Maksudnya Kayak gini If Avarik Saga Hancur Maksudnya Gue Rakul lah Gue Waktu itu kan Bikin yang pertama kali We learn a lot From that Dan kalau gue Abandon the project Gue mungkin gak bisa Bikin proyek Sesejutnya That's why Ketika itu Satu udah jalan Di invest juga Sukses juga Kita bisa bikin proyek Yang lain Dan mungkin buat temen-temen Gue mungkin Dari kita ngomong Avarik ya Avarik ini adalah NFT Yang memang utility Itu lebih ke game P2E game Jadi Play to earn ya Betul Jadi Kalau kita punya NFT-nya Biasanya kita bisa Live with the character In the game Dan kita bisa Bisa menghasilkan sesuatu Cari uang lah Dari situ Waktu itu gue bikin Untuk Ya itu Proyek pertama Pasti Proyek pertama itu Banyak belajar Dan maksudnya Kita juga Pertama kali Ngeliatnya Wah gila Income-nya gede banget Cuma Tanpa sadar Tanpa sadar Bikin game Keluarnya juga gede Tangan jawabnya juga Gede ya Ya itu Avarik launch 888 Kita sold out Satu jam Di bulan Oktober Satu jam setengah lah Itu berapa 700 700 Wow Terus akhir Develop game Itu Maksudnya Develop sendiri Kita pakai Anggap Jadi orang Bandung Sesuatu game Developer terbesar Di Indonesia juga Mereka juga Di invest Sama GDP juga Jadi Legit game company Mereka pernah Bantuin Square Enix juga Jadi Mereka lagi Bantuin kita Untuk jadi game developer Dan kita keluar uang Lebih dari Satu juta dollar Gue kebayang sih Karena game yang dibikin kan Bukan game Kayak Flappy Bird Iya Jadi game nya RTG Atau apa Jadi dimana Lu ngelawan Gue bisa Kalau gue punya karakter Gue bisa ngelawan Kevin Kalo gue Kalian Kevin Gue dapet duit Dan Ya Kita selalu Beritahu Uangnya Afarik itu Ya Bisa nanti Ada liquid Di kumpulnya Bisa ditukar ke Bitcoin Ethereum Segala macem Gitu Dan itu kapan Launchnya Second quarter Mungkin di bulan April Mei Juni Tapi demonya udah ada ya Jadi kita udah bisa Masukin NFT nya Dan langsung lain Dan kalo misalnya yang lain Mau beli karakter Berarti sekarang udah secondary dong Iya Bisa beli di OpenSea Nanti kalo setelah beli Kita masukin ke demo web nya Bisa keluar langsung karakter nya Ada trial Dan itu juga ada ekonomi nya Jadi kalo kita hold misalnya Berapa karakter Itu bisa ditukar jadi Fortem Fortem itu kayak Duit in game Currency In game currency Staking Jadi ada dua Kita ada in game governance token Sama in game token nya Jadi ada governance sama in game Jadi kalo governance itu Ibaratnya kayak saham nya Kalo yang Ownership nya Ownership nya Kalo yang in game token Itu namanya fortem Itu yang play to earn nya disana Terus kalo misalkan Kemarin kan gue baca satu news ya Di grup Di grup kita juga Gue walaupun jarang aktif Tapi gue suka liatin Itu Suka gak scroll juga Kalau gak salah facebook Dan instagram Itu pengen bikin marketplace Kayak Open sea Itu kayak gak akan membuat Orang akan tinggalin open sea Atau gimana Enggak juga sih Maksudnya sekarang kan banyak yang mau bikin Misalkan open sea Cuma maksudnya I think Facebook juga mau Being relevan gitu Maksudnya kita selalu Kita ngeliat di social media Dimana Certain time Sebuah social media Ditinggalkan For example Friendster Abis dari Friendster Pindah ke facebook Facebook juga ditinggalkan ke instagram Snapchat juga Dan instagram Maksudnya sebagai Yang sekarang Super power nya Sama tiktok Juga gak mau ketinggalan Mas Instagram misalnya Gue mau ngambil dunia NFT nih Which is facebook Sampai ngerubah nama Menjadi meta aja Menurut gue Itu udah Satu commitment Dan dimana And actually That's one of the Reason why being Orang-orang Makin aware Sama dunia Web3 And juga NFT Karena kalo mereka Gak di branding Mungkin bakal Bikiran ini Masih gak relevan Tapi gara-gara Mereka bikin Backthrough seperti itu Twitter juga Tambahin Bluetick untuk Profile picture nya Jadi ya Bener-bener Berubah Lanskapenya Karena Maksudnya Anggap kata Maksudnya kayak gini Dimana sekarang itu kan Ya Kita social media Kita twitter Kita apa Itu kan sebenernya kan Kita punya Konten itu dimiliki Sama mereka kan Mungkin One day Kita bisa bikin Social media sendiri Dimana Orang gak butuhin Si twitter sama facebook Sendiri juga Dan Gue bilang Web3 itu Kita masih Bener-bener Reli banget Reli banget Jadi ketika Orang masuk Pertama ketika Web1 Kita sebagai manusia Pasti takut kan Takut sama sesuatu Memang ada Masih uncertain Nah kemudian Masuk ke Web2 Kalau web1 itu kan Kayak yellow pages Tapi digital lah Cuma satu arah Kalau web2 itu kan Kita bisa ikut commenting Kita bisa ikut like Kita bisa dua arah Nah kalau web3 itu Yang tadi si Jejo bilang Kita bisa Bahkan Social media kita sendiri Dan bisa dibilang Ini merubah Cycle industry Untuk art Karena mungkin Ya tahun 2010 Cycle property Yang naik gila-gilaan Tapi sekarang Seputuan terakhir Mungkin yang art design Gak gitu Terlalu diapresiasi Di masyarakat Tapi dengan adanya NFT Eh gila mungkin Semua orang Gue pengen jadi Gue mau jadi artis Gak Jadi ya bener-bener Creator-nya Creator-nya ini Lagi booming-nya Gitu Bener Landscape kerjaan Kayak sekarang Web design Graphic design Itu sekarang yang lagi mahal Lagi hot Jadi misalnya Kayak Waktu gue bikin Karafuru ini Sekarang deh Karafuru itu apa Je? Oh gak Sampai dulu Sampai dulu Jangan dah Video ini diapa Udah show up Dari Karafuru Misalnya kayak gini Maksudnya dari Kita beberapa Kita ngeliat Dari Yang sekarang blue chip The illustrator Tidak ada yang terkenal Mereka bisa Jadi kan Web 3 itu Ngubah sebuah hidup Dan istilahnya Mereka tidak perlu jadi Alex Monopoly Mereka tidak harus jadi Takashi Murakami Atau kayak gimana And people like it Genuinely Karena artnya bagus Jadi Harganya bisa segini kan Jadi Waktu gue bikin Karafuru juga Itu gue mau nyambungin Antara Art Sama Real life event Jadi gue mau bikin Nanti kayak Toys toys event Untuk lo bisa masuk Ya lo harus punya Karafuru tersebut Dan untuk bikin Toys Jadi misalnya Lo udah punya Karafurunya Kita bisa bikin Nyatakin One on one Lo punya Kepemilikan Itu apa tuh Toys Lo kerjasama sama museum of toys Gue kerjasama sama museum of toys juga Sama di develop Sama artifak juga Dan I think Ya itu sih Caranya gue Untuk bikin hype ini Mendingan gue marketingin Keluar negeri dulu Mereka suka Indonesia bakal masih Ikutan sih Same kita udah ngeliat Dari Gozali sih Dari Gozali juga Indonesia telah 3 harian Karena memang kalo kita liat juga Gak usah jauh 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 di NFT Di Indonesia juga sebenernya kalo Ada orang bilang kayak Di saham ya Wah ini Ngedorong retail Sebenernya retail tuh gak bisa Menggerakkan saham Gak kuat Retail Indonesia tuh Terlalu kecil Dia punya amount of investmentnya Terlalu kecil Jadi Ya tetep yang gerakin saham Tetep bandar Dan Apalagi di NFT kan Lebih mahal lagi Lebih mahal dari bandar saham Gozali apakah kita bandar Mungkin gue sambil ceritain kali ya Gozali What happened with Gozali Mungkin ini yang jadi Salah satu Oke jadi Gue lagi main Twitter space Jadi kayak Gue tuh suka jump around Apalagi kan gue juga suka Diinbatin kan Ngobrol Ketawa Jadi waktu itu Ini ada orang Lucu banget Display picture nya Kayak orang Indo banget gitu loh Kayak Kayak setengah pelanjang Mas masuk yuk Ke Twitter space aku Gitu Gue masuk nih Jebrek Melihat kan Nah begitu Si Gozali sama temen-temennya Ayo beli 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 Dan gue bilang Apaan sih Gue ngecek Itu berapa harga ya 3 dolar 50 ribu 3 dolar Literanya 3 dolar Ya boleh lah ya Ya gue Pertama gue gak mau beli Gue kasih tau Pertama gue gak beli Cuma waktu gue ngecek koleksi nya dia Ini anak bikin foto 5 tahun konsisten sama semua bukanya Gue bilang kayak Wah ini perlu diapresiasi Pure dedication Pure dedication Itu gara-gara itu gue mau beli Dan gitu Dia kan ada yang pake baju Ada yang apa Gue selalu liat Kayaknya Yang beda nih Yang mana nih Yang rara Yang rara Gue ngeliat Gue ngecekin sini Satu-satu Sampai gue ngeliat Berarti gak pake baju Gue beliin semua Ada bayangan apa kan Ada bayangan satan ada juga Gue gak liat Gue gak sampe sejauh itu Gue beli 10 Gue simpan Dan gitu Gue ngomong nih Ke temen-temen nih Ada temen gue namanya Evantan Ada temen gue namanya Daglan Aji Sama anak-anak di grup Guys Kita support lokal nih Kita support lokal Ya si Bong juga ada di grup tersebut Maksudnya Banyak yang gak percaya juga Jadi gue beli ya sih Gue gak beli Jadi banyak yang gak beli juga Maksudnya kayak Ya bukan buang-buang duit ya Karena waktu itu Kalo mungkin pake ethereum Kita lebih enak Karena kan ethereum kita ready kan Karena masa itu dia pake metik Second layernya ethereum Metik itu gas fee nya lebih murah Lebih murah Tapi gak semua orang punya Metik ready Jadi orang harus Jadi abis itu Metik itu Polygon Polygon Jadi dia second layernya Sebenernya enak kalo semua orang pake metik tuh gak ada gas fee Cuman orang ethereum tuh snobby banget Kalo gak pake ethereum tuh kayaknya Lo tuh kelas 2 lah intahnya gitu Jadi Dan menurut gue Gozali pinter Dia itu setting harganya semurah banget Tapi dia punya royalty gede 10% 10% itu langsung gede ya Cukup gede Karena normal tuh biasa 5-7 setengah Jadi kalo 10 tuh biasa udah termasuk golongan besar Jadi kalo maksudnya Gozali kita beli 50 ribu Gozali tuh literally cuman dapet 5 ribu rupiah Dan gitu Tentu gue ngomong ke grup Ngomong ke grup Gue tawarin Yang gue penasaran Itu dia bukan sistem minting dong Oh ya dia dapet sih Di open sea dia langsung jual dulu Jadi uang yang dia dapet bersih Sebenernya cuman 50 ribu Setelah collectionnya habis Dia dapetnya dari trading volume Berarti dia langsung dapet dari royalty Royalty tuh Dia cuma ngara Sama pas orang beli di open sea nya Betul Dan gitu habis itu Gue ngomong ke chef Arnold juga Pertama dia gak mau Dia bilang kayak Chef udahlah apaan sih nih Kok gue Misalnya gue gaduh banget di grup Gue bilang Wah ini Awal banget Gini Twitter the space Ternyak Gozali Gozali geng Gozali Gue kayak orang crazy banget Karena maksudnya Lucu mukanya Sampai temen-temen gue udah mulai beli Nah Ini serunya di dunia NFT Kalo orang tiba-tiba Beli-beli Dia tuh akan muncul Di sebuah data Namanya IC tools ya IC tools Kayak dimana Ini orang-orang kenapa Pada beli sebuah project Jadi Itu keliatan Misalnya IC tools Satu app lagi Satu Ibaratnya kayak Ada nansen juga It's like Analytic tools Jadi kita bisa liat NFT mana yang lagi viral NFT mana yang lagi viral Terus ada notable buyers yang mana Will-Will yang lagi seratus Terus semua ada keliatan grafiknya Ini udah nangkap Will lah Will semua yang Gak tau Gak tau Cuma maksudnya kayak gini The beauty of NFT adalah Gue mau ngeliat domnaf Gue bisa ngeliat domnaf Isinya berapa Isinya apa Gua bisa tau Gitu ada berapa Jadi The beauty of NFT itu Semuanya kok Kelihatan Kelanjang Semuanya itu Kelanjang Jadi Dimana ketika Bozali gua Mungkin yang gua bilang Gua tanpa sengaja Membomong Padahal gua bercanda Tapi In the end Banyak orang mulai masuk 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 Hingga Arnold masuk Udah mulai tuh Jadi Arnold mungkin Ngeliat dari orang lain juga Masuk yang notable buyer nya Hingga mulai naik 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 Hingga Snowball efeknya Berjalan Snowball efeknya berjalan Hingga sampai Bener-bener Orang-orang luar negeri Jumlah masuk Ketika udah nyampe di Indonesia Sebenernya udah jatuh Jadi itu Dari modal 50 ribu Mungkin gua Sempet jual Di angka In averaging 0,7 0,8 Ethereum Satunya Berapa X tuh 10 X Soalnya awalnya kan 0,001 Oh 0,01 0,01 Sampai 0,7 Average Ya rupiahnya gak tau lah Tapi itu akan jadi satu Apa ya Satu Media release yang free ya Sebenernya Kalau misalnya lu mau launch Gara-gara Gozali itu Jadi Jadi news banget Gua terima kasih banget Karena ketika gua dapet itu Twitter gua tiba-tiba cenang Followersnya juga udah dapet Dan followers yang gua dapetin Itu followers dari luar negeri Semua Karena Mereka ngeliat ini sebuah anomali Dimana NFT itu Lu gak usah Kayak Artnya bagus banget Atau konsep banget A stupid NFT Yang misalnya Simple Gak ada purpose Itu bisa kejual juga kok As long you're proud Karena NFT game It's all about Supply and demand Jadi kalau disaat Apa namanya Orang bener-bener banyak Demandnya Floornya itu akan Angkat secara sendirinya Gitu Nah terakhir Bro Biasanya kan Ketika kita masuk Satu season baru nih Kayak misalkan contoh Ya web one pertama kali Bubble Dot com bubble Misalkan kan Selalu akan ada Winter Walaupun setelah winter Itu memang Ya after Dot com bubble kan Memang semuanya naik ya Sempet turun Tapi akan naik Nah kira-kira Akan ada gak sih winter Pasti Udah sering ada Udah sering Makanya winter Udah sering udah winter Naik turun Naik turun Gak ada yang Naik turun Pasti ada apa Yang jadi pertanyaan adalah Ya itu sih Maksudnya Di dunia NFT itu Jangan sampai Ketika FOMO Kita mesti beli Lagi ATH gitu Kita langsung beli Mendingan jaman Jadi tunggu deep Nah cuma Maksudnya di dunia NFT Setiap kali deep Kita takut banget Hari ini Bitcoin 39 ribu Udah orang udah mau nangis darah Gitu loh Kuncinya Get in early Get out early Get out earlier Maksudnya Kita masih hidup di dunia nyata Ya kayak gue sebenarnya Gue sampai sekarang aja Belum take my profit Maksudnya Ya masih nyangkut sebagai JPEG yang mahal Menurut gue ada satu Yang misalnya Gak bakal bisa tergantikan Which is experience Dan kita belajar Dan gue rasa Ini bakal berguna banget In next 5 atau 10 years Dan kita gak mungkin Bisa kabur lah Dari web 3 ini kan Sebesar apapun Kita takut Tapi tetap Uang belajar Karena landscape Keep on changing Jadi We just need to Keep on learning Karena kalau kita gak belajar Nanti ujung-ujung Kita yang ketinggalan Kita left out Gitu kan Jadi ya apa yang terjadi Sekarang memang Sejak 71 kan Sejak underlying USD USD bukan lagi gold Under Nixon Kan US kan printing money tuh Sampai 2019 Nah di 2020 kan printing money 2 triliun Itu 40% dari total money Yang di print Dari tahun 71 Sampai 2019 kan Nah uang ini memang dikasih Untuk stimulus lah Ke warga-warga Untuk mereka beli susu Beli telur Beli daging gitu kan Tapi karena covid Gak bisa ke supermarket Gak bisa kemana-mana Akhirnya mereka belinya Aset kelas Aset kelas Mereka beli saham Tesla stock naik Amazon naik Mereka beli crypto Dan lain-lain Jadi Ya uang muncul Dan sekarang lagi masuk ke digital Jadi apapun yang kita sharing hari ini Ini bukan advice Bukan financial advice Jadi temen-temen harus bisa Do your own research Jadi make sure Ya setiap orang punya plan Setiap orang punya journey masing-masing Setiap orang punya peluman masing-masing Thank you bro Thank you so much bro Thank you Thank you Pokoknya kalau Gue mau bikin NFT Gue cari lo orang ya Ya Ingat lo kita mahal Bye 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 Bye